Selanjutnya lagi ya, setelah mengeluarkan album keduanya pada tahun 2011, rapper tanah air Jeff Lowe right here. Kini sedang disembuka dengan persiapan album selanjutnya. Iya, dan pria yang sempat dipercaya membawakan tim song dari salah satu klub sepak bola populer Inggris ini bersama dengan Tantri Kotak akan berbagi cerita nih mengenai album ketiganya tersebut. Rapper Indonesia, yaitu Jeff Lowe, akan segera merilis album terbarunya. Album yang direncanakan rilis pada bulan Agustus nanti telah selesai sekitar 90% dan berisikan sebelas lagu. Dalam album ini, Jeff Lowe akan memberikan sesuatu yang berbeda dengan album-album sebelumnya. Sekarang ini saya lagi ngerjain album ketiga, judulnya Reveal, akan launching di tanggal 16 Agustus. Jadi sekarang ini lagi masuk tahap mixing, akhir bulan ini mastering, dan 16 Agustus akan di-launching albumnya. Dan ini menarik karena kali ini semua production-nya dikerjakan memang di Indonesia, tapi mastering-nya nanti di luar, di Amerika gitu. Karena ingin mencoba sesuatu yang baru lah, ada sound-sound tertentu di album ini yang sepertinya saya butuh bantuan gitu untuk di-master di luar. Ada 11 lagu, jadi judul albumnya Reveal. Di album ini ada beberapa lagu dari album pertama dan kedua, tapi di-remake. Di-remake, terus di-mixing ulang, di-mastering ulang juga. Jadi memang kayak orang udah seneng denger ini di album pertama, kedua. Ini lagu-lagu yang sempat berhasil, dibuat lebih baru, supaya lebih berhasil lagi. Plus ada beberapa lagu baru yang fresh, yang suatu yang mungkin di Indonesia belum banyak yang bikin gitu. Kalau penulisan lagu udah selesai 100%, proses rekaman 90%, tinggal masuk mixing. Minggu ini mungkin dua minggu untuk mixing, setelah itu seminggu untuk mastering, Agustus siap. Jadi album ini bener-bener bisa dibilang J-Flow banget. Nggak ada batasan, nggak ada aturan. Ada lagu yang tiba-tiba hip-hop ketemu rock sama reggae. Dalam satu lagu tuh ada hip-hop, rock, reggae. So far ada dua lagu nih yang sepertinya bakal jadi single. Yang pertama lagu judulnya Wow, itu bercerita tentang perempuan. Wow, work of wonders gitu, produk ciptaan Tuhan yang paling mengagumkan gitu perempuan. Wow. Yang kedua, saya meremake sebuah lagu lamanya Slang, yang ku tak bisa. Tapi dibikin aransemennya jadi reggae, rock, hip-hop. Nah, dua itu sepertinya sih yang akan menjadi untuk rilis di sini gitu. Untuk konsumsi radio sini dan TV sini.